Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman Come back with me, Rizkino Priyanita As a English teacher Today's topic is Present Perfect Tense Nah teman-teman, topik kita masih sama Seperti minggu lalu ya, hanya saja Kali ini kita masuk ke contoh story Penggunaan dari Present Perfect Tense Well, let's start learning Dear my friends Berikut ini adalah story Contoh cerita dari Tenses Present Perfect Tense Kita baca sama-sama ya teman-teman Today is my sister birthday She is 17 years old this year In Indonesia 17 is a meaningful age In a person's life Because it means They are not considered As a child anymore I have prepared a surprise For her special day Nah teman-teman, perhatikan kalimat ini ya I have prepared a surprise For her special day Ini merupakan kalimat Present Perfect Tense Kenapa? Karena disini ada subject Plus have Plus bob 3 Subjectnya I Have itu Dari Present Perfect Tense Dari Present Perfect Tense Bobnya pakai have Karena I itu Subjectnya have Jadi I have prepared Ini berbeda 3 Bob 3 Jadi I have prepared itu merupakan kalimat dari Present Perfect Tense Oke, kita baca selanjutnya I have ex her friends To help me surface hair Ini juga Present Perfect Tense ya teman-teman I have ex her friends To help me surface hair Next, kita baca paragraf selanjutnya First, I have planned to make her angry I have Planned Ini juga merupakan kalimat Present Perfect Tense ya teman-teman Perlu digarus bawahi Bahwa I itu selaku subject Have itu bob dari Present Perfect Tense Karena dia I Jadi dia pakai have Planned Ujungnya ada ide Dominan kata kerja yang ber Yang ujungnya itu ada ide Itu merupakan bob 3 ya teman-teman Jadi subject plus have bob 3 Nah ini merupakan kalimat Present Perfect Tense lagi teman-teman Nah kita baca selanjutnya lagi ya I have talked with her close friends About my plan And they have agreed to cooperate with me For surprise my sister Nah disini juga banyak nih kalimat Present Perfect Tense nya Kalau teman-teman perhatikan I have talked Nah itu juga subject plus have plus bob 3 Dan ada juga tuh teman-teman They have agreed Agreed itu ujungnya ide Itu merupakan bob 3 ya teman-teman Jadi gampang Kalau kita mau mencari kalimat dari si Present Perfect Karena Present Perfect Tense ini pakai bob 3 Dan kalau udah bob 3 pasti To be nya tuh have Ya kan Karena I Jadi I have plus bob 3 Oke Kita lanjut ke paragraf terakhir ya teman-teman My sister goes home with her close friends She is really angry I can hear their fight Her close friends have successfully made her angry She opens the door And everyone says happy birthday to her She is selfish And happy she really loves the service party Nah disini juga ada kalimat Present Perfect Tense nya teman-teman Di kalimat terakhir See he is selfish Ujungnya ide itu bob 3 See it to subject Maaf ini bukan Present Perfect Ini lebih ke Present Tense ya teman-teman Karena dia C nya itu pakai subject C nya pakai bob is Jadi ini bukan Present Perfect Tense Hanya saja Cuman Kata kerjanya yang pakai bob T Oke teman-teman Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa dikerjakan soalnya Di aplikasi Staradaring Thank you for your attention And see you next week Sampai is listening to myself Bye 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 Bye